Ini tidak akan pernah henti-hentinya unit 6 akan terus mengejar para pelaku-pelaku curanmor Karena memang kita ketahui bahwa di Jakarta ini angka curanmor ini sangat tinggi Bukan cuma subit 6 saja tetapi teman-teman dari Polres Wilayah hukum Pondamitor Jaya terus juga sama Mengejar dan mengungkap kasus curanmor yang ada Curanmor yang terjadi di wilayah Jakarta ini Setiap hari cukup tinggi Dalam hitungan menit itu sudah ada motor yang satu hilang Kalau kita analisa semuanya Kami sudah sosialisasikan juga kepada masyarakat juga Masalah pengamanan kendaraannya masing-masing Bagaimana pada saat mereka memarkir Mana tempat-tempat yang aman Mana tempat kunci-kunci yang memang harus disiapkan untuk bisa mengamankan dirinya masing-masing Itu yang paling utama Tetapi tim terus bergerak terus Karena kalau sudah menangkap satu Biasanya meredet Para pelakuin juga sama Kelompoknya kelompok-kelompok sama bermainnya di wilayah yang sama Itu salah satu ciri khas mereka untuk melakukan kejahatan ini Yang pertama Saya coba Kasus penipuan dan pegelapan Yang melibatkan satu warga negara asing Sebagai otak Daripada pelakuin Satu orang warga negara asing Jadi otak ini kejadian Sekitar akhir Januari yang lalu Tanggal 30 Januari Di hotel Aravena Senen Jakarta Pusat Korbar melaporkan bahwa Dia telah ditipu Oleh satu kelompok yang dipimpin oleh seorang warga negara asing Negara dari asal negara Kamerun Inisialnya adalah D.G Inilah otak pelakunya Keterangan awal bahwa Dia memang belajarnya dari temannya yang sesama dari warga negara asing Asal dari Kamerun Tinggal di Jakarta sudah kurang lebih 4 tahun Pernah bekerja di salah satu Perusahaan Tumbuhan Tanaman pada saat itu Kemudian pada saat akan pulang Menurut keterangannya Diajak oleh temannya Sesama warga negara asing Sesama dari negara Kamerun Diajarkan Bagaimana cara melakukan Tindak-tindak pelipuan yang sekarang dilakukan ini Cara menipu orang Dengan modus operandi Yaitu biyakinkan korban itu Dengan memperlihatkan video Dan juga Video yang bisa menarik korban ini Bagaimana caranya menggandakan uang Menggandakan uang dengan kemampuan Uang 10 dolar bisa jadi 30 dolar Uang 100 dolar bisa jadi 300 dolar Sehingga korban tergiur Dia coba dengan Dana yang ada pada dirinya Kurang lebih sekitar 10.000 dolar U.S. Dengan harapan akan mendapat 300.000 dolar U.S. Ini modus operandi Dan mereka berkelompok Empat tersaka yang sudah kita mangkan Yang pertama tadi BG Warga negara asing Yang kedua adalah S S ini Perannya dalam meyakinkan korban Dengan video dan uang Dia harus siapkan juga modal Dia mainkan Mereka berkelompok Bagaimana dia kasih contoh 100 dolar Kemudian berubah jadi 300 dolar Dengan pemain-pemain falas Sehingga ketika ada orang Yang membutuhkan nilai falas besar Dia akan mendatangi secara langsung Lalu menawarkan Untuk membuat 3-10 kali lipat Uang tersebut jadi Yang sebenarnya adalah tidak Terima kasih Jelasnya saya tambahan Bagaimana teknis mereka mencari para korban Memang mereka punya komunitas Ya saya sudah menyampaikan Mereka punya komunitas falas Ya kemudian memang mereka yang menggoda sekalian Bahwa nanti bisa itu dilipat gandakan Sistem random saja Kalau ada yang memang terpikat seperti itu Itu yang dijadikan korban Bukan berarti sekali dia menawarkan Terus semuanya mau ikut tidak Ada yang memang banyak yang lebih banyak Yang tidak percaya Tapi kenyataannya ada korban yang terjadi Oke silahkan nyalain Berapa pak Korbannya sudah berapa Berapa kali beraksi Nah itu Kalau ditanya pasti hanya satu kali Tapi kan saya menyatakan tadi Bahwa ini masih harus kita dalami Yang mana Kelompok ini Kelompok ini pak Yang orang ini Ini kelompoknya mana Aga maju Kamu maju Maju berempat Empat maju Empat orang Nah ini Yang satu adalah Inisialnya DJ Yang kedua S Angkat tangan yang mana S S angkat tangan Ya ini S Kemudian yang ketiga AMY Yang keempat VL Ini yang membantu mencari korban Inilah para pelaku Ya Yang Melakukan penipuan dan penggelapan Modusnya adalah Black dollar Ya Yang saya katakan tadi Korban Kerugian sekitar 10 ribu dollar US Kalau dirupiakan Sekitar 140 juta Kurang lebih Seperti itu Dengan janji Bahwa kamu berubah Jadi 300 ribu dollar US Oke silahkan Praktik Maksudnya aksi Terhadap korban itu Kayak pendukungan Atau memang Meyakinkan itu Kok bisa terperdaya Apakah dia mempunyai Apa begitu Sehingga orang bisa terperdaya Jadi Saya katakan tadi Ya Mereka mencoba Menawarkan halus Kemudian Setelah itu Sudah mulai Masuk ke dalam situ Dia memperlihatkan Videonya Sebenarnya ada Tapi kita bisa Kita bisa dikatakan ya Videonya untuk Meyakinkan Meyakinkan Para korbannya ini Bahkan mereka coba Memperlihatkan juga Dengan modal Saya punya 100 dolar Ini berubah sekarang Jadi 300 dolar Untuk meyakinkan Jadi mereka ini Memang sudah Satu sindikat sama-sama Bagaimana mereka Meyakinkan korban ini Bahwa saya sudah Saya berhasil Ya Sehingga korban Terpancing Untuk menanamkan Modalnya 10 ribu dolar US Pada saat itu 10 jam Bisa berubah 3 kali lipat Dia gak terlalu tinggi-tinggi Bila berapa 3 kali lipat Dan kenyataannya Yang keluar adalah Black dolar Yang ada Tidak berubah-ubah Bodya Tidak berubah-ubah Boleh Terima kasih telah menonton!